Gudang Porang PT. Starkonjak yang berada di desa Mbantengan, kecamatan Hungu ini, rencananya akan disegel oleh petugas Satwal PP. Hal ini menyusul telah ditemukan beberapa bukti penyalahgunaan fungsi izin. Awal mula berdirinya gudang tersebut dipergunakan sebagai gudang, namun seiring waktu, gudang tersebut beralih fungsi digunakan juga sebagai tempat pengolahan porang. Satuan Polisi Pemoperaja Kau Bupati Madiun akan melayangkan Surat Peringatan Ketiga atau SP3 kepada pihak PT. Starkonjak agar menghentikan aktivitas pekerjaan di dalam kawasan gudang. Sebelum surat izin pengolahan atau produksi porang di lokasi tersebut telah mendapat restu dari Bupati Madiun, termasuk lengkapan berkas perizinan khususnya di Dinas DPM PTSP. Dari ternyata ini tidak untuk peruntukannya, sehingga rencananya ke depan kita layankan Surat Peringatan Ketiga. Itu pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya, karena setelah kita memberikan kesempatan untuk pengurusan izin sesuai dengan peruntukannya, ini tidak dilaksanakan dan tidak ada konformasi lanjut kepada nama kita. Kemudian di lapangan, ini menurut informasi juga sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau akan diarahkan sebelumnya. Ini arahnya ke, apa namanya, ternyata izinnya, katanya ujin gudang, ini malah arahnya ke operasional dan produksi. Seperti diketahui, berdasarkan pantauan di lapangan, gudang porang yang terletak di sekitar perkambungan warga tersebut terpantau aktivitas keluar masuk truk kontainer besar melintas. Tova Pradana, JTV Madiun